Distribusi logistik pasca banjir bandang di Dusun, Belawai, Sidrap, Sulawesi Selatan terkendala akibat medan yang berlumpur. Sementara itu longsor di Kabupaten Mabasa, Sulawesi Barat mengakibatkan jalan penghubung antar Kabupaten Mabasa dengan pole wali bandar tertutup sementara dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Beginilah kondisi jalan menuju lokasi terdampak banjir bandang di Desa Belawai, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Material tanah dan lumpur menutupi jalan sehingga distribusi bantuan logistik sulit dilakukan. Sejumlah mobil yang dikendari rombongan badan Ambil Zakat Nasional Sidrap terjebak di lumpur. Dua dusun di Desa Belawai terdampak cukup parah, yakni Dusun 1 Belawai dan Dusun 4 Tolopa. Untuk sampai ke lokasi ini, Timbastas menempuh 100 km dari Ibu Kota Sidrap dan melewati Kabupaten Wajo dan Perbatasan Kabupaten Luwu. Logistik bantuan dari masyarakat tersebut disalurkan pada tiga kecamatan terdampak banjir, yakni Kecamatan Pituriase, Pituriawa, dan Lua Pitwe. Sementara itu, bencana longsor kembali terjadi di Kabupaten Mabasa, Sulawesi Barat. Akibatnya jalan penghubung antara Kabupaten Mabasa dengan pole wali bandar tertutup sementara. Material longsor yang memenuhi badan jalan membuat asas jalan menjadi licin, mengakibatkan beberapa pengendara roda dua terjatuh. Beberapa pengendara yang nekat menerobos material longsor terjebak di lokasi longsor hingga harus ditarik oleh kendaraan lain. Kasat lantas Polres Mabasa, Ibtu Jamal, mengimbau pengendara yang melintas untuk berhati-hati. Selain itu, kondisi tanah labil masih rawan terjadi longsor susulan. Kami sedang melakukan buka tutup jalur untuk semua kendaraan, baik dari arah Mabasa maupun dari arah pole wali, sehingga diharapkan walaupun situasinya seperti ini masih dapat dilalui oleh kendaraan, baik itu roda dua maupun roda empat. Kami juga telah menghubungi balai jalan untuk segera melakukan pembersihan material longsor yang memenuhi jalan, sehingga diharapkan nantinya arus lalu lintas kembali lancar.